Ntar gue ngerasain energinya mendekat Tapi mastiin bukan manipulasi Lo berasa gak dam? Sekarang lo ngomongin Kita ngomongin soalnya Oh dia agak ngintip Dia ngintip Dari atas Kelianan omel yang kemarin Kasusnya gitu Almarhum ayahnya Making transaction dengan Demons Pas diambil Kita sampe ketemu Demonsnya loh Like literally komunikasi Gak mau gak kooperatif Konteksnya kerasukan Dipaksa itu udah pasti Kubu kiri yang notabene Brengsek sih Karena Siapa sih yang mau kerasukan? Halo semuanya Selamat datang di Detektif Astral Mengwakal misterius dengan cara khusus Kami seluruh staff dan juga kru dari Detektif Astral Memucapkan Minah Aydin Walfaizin Mohon maaf Lahir dan batin Buat kalian teman-teman Umat muslim di luar sana Ataupun di Indonesia Di luar Indonesia Selamat merayakan hari lebaran Hari kemenangan Dan Semoga kalian Gak lebaran Karena gue dijamin Lebaran Bukannya lupa Eh Susah deh Tapi Kita Ya sedih ya Coba bisa berempat doang Iya Karena Jesselinnya tidak ada Masih negatif Eh masih positif ya Iya kan Jadi Kita tidak bisa Ngajak Jesselin Untuk konten kita hari ini Makanya konten hari ini Kita mau santai-santai aja Kita mau ngobrol-ngobrol Kalau udah ngobrol-ngobrol Pasti kalian berada di portal Yaitu adalah Podcast Astral Sampai jumpa Dan di portal kita kali ini Kita mau ngobrolin Soal mitos-mitos Yang ada di Indonesia juga Yang dimana nih Menjadi suatu buah pertanyaan Tetapi memang agak-agak Kadang-kadang kontradiktif juga sih ya Iya gak sih Karena pasti Setiap sudut pandang Itu beda-beda Ada yang bilang A Ada yang bilang B Ada yang bilang C Bilang D Dan kita tidak mau Bilang mereka itu semua salah Ya di portal ini ya Kita cuma Ngobrol-ngobrol Sesuai dengan opini Kita yang ada Yang apa ya Yang tim DA lakukan Yes Di lapangan Ataupun di non-lapangan Gitu Karena kalau di Luar lapangan Kenapa? Aileen? Kenapa kalau di luar lapangan? Karena kalau di lapangan Nanti panas Gitu loh Aileen Gosong kulitnya Skincare kita mahal Zoom mukanya Aileen Zoom mukanya Aileen tuh Ya? Ya tapi biasa kita di rumah juga sih Aduh dilanjutin Iya kan? Iya kan? Lanjut 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 Next Konsultasi rumahan Nanti dikasihnya Di konsultasi lapangan basket Tuh Rumahannya ini Kita mau di rumah kita sendiri Apa di rumah orang? Nanti kita ganti nama loh Konsultasi rumahan orang Rumah tetangga Rumah the clients Rumah the clients Nah tunggu dulu Nah kalau rumah the clients ini Memang rumahnya itu Sertifikatnya HGB Atau Cuma ini doang nih Ini mau beli rumah atau apa ya? Di dalam rumah Gitu Oke guys Biarkanlah Aileen berpikir guys Dan Masih ada bro Willy pastinya Aileen Bang Adam Dan juga gue Bow disini Kita akan coba ngobrolin soal podcast ini Yang tadi itu adalah soal Mitos Mitosnya adalah Banyak orang di luar sana nih Berpikir bahwa After kita kematian nih After kita meninggal Ya kan? Ada kehidupan selanjutnya Itu bener lah ya Ya kan? Kehidupan akhirat dan lain-lain ya kan? Tapi Padahal juga Ketika kita mungkin ya Masih belum Diangkat lah Bahasanya gitu kan Ke dimensi yang Seharusnya gitu kan Kadang-kadang kita tuh Banyak Mitos-mitos Bahwa Kita masih di astral bumi Selama 40 hari Nemenin Nemenin Ya gue sering denger Misalkan nih Bang Adam meninggal Ngajak Gak gitu Gak gitu Ya bisa jadi ya kan Oh gue pengen ngajak buah Akhirnya gue Disamperin terus Sampai 40 hari Kan Kalau istilahnya Keluarga terdekat lah Memberikan mimpi Pesan-pesan Gitu kan Ada juga yang ngasih Pesan-pesan Berikut ini Gak gitu sih Terus Terus Kalau di Gue nonton Drakor-drakor Korea Gitu 49 days Sembilannya dari mana ya Ketimbang 69 Oh iya 69 tapi kan fisik Gak bisa meninggal Aileen diem Biasanya bukannya Seratus hari ya Kalau di Korea Untung Gak ngebahas Seratus hari Gak ngebahas Yang 69 Ya bener-bener Seratus hari dulu Nah Konsepnya kayak gitu tuh Gimana sih Kalau menurut kalian Apakah betul Karena balik lagi ya Di Indonesia sendiri Ini kan Bisa dibilang Banyak banget Culture ya Karena kita dari berbagai kota Berbagai banyak Daerah-daerah juga Yang dimana memiliki culture Yang berbeda-beda Jadi sudut pandangnya beda-beda nih Gitu Dan apalagi kita sebenarnya Terlalu banyak banget Di Apa ya Di Cakup ya Ruang lingkupnya lah ya Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan Atau menjadi budaya Itu karena kita dulu Terdiri tuh dari Nusantara dulu Ini kan lebih ke kerajaan Hindu Ya gak sih Jadi banyak-banyak Akhirnya mungkin ya Dari sana Akhirnya menjadi sebuah budaya Dan menjadi kebiasaan Contohnya kayak Tujuh bulanan Terus tujuh harian Kalau habis keorang meninggal Gitu kan Sampai sebulanan Seratus harian Seratus harian Bener-bener Seribu hari pun pernah Dengar gue Nah intinya Mau empat puluh hari Mau berapa hari pun Nah konteksnya adalah Apakah memang ada batas tertentu Gitu kan Ketika memang Si arwah tersebut Atau apalah konteksnya Gitu kan Ya Intinya setelah meninggal itu Kayak gue masih punya privilege Dikasih sama Tuhan Untuk kayak Yaudah Kalau lu emang punya hal Yang ingin diselesaikan Silahkan Selesaikan Contohnya Ya yang gue bilang tadi kan Memberikan pesan kepada Keluarga-keluarga tersayang Ataupun istilahnya juga Mungkin ada ranah Dimana gue masih belum ngeliat nih Dia nih masih sedih banget Atau mungkin kayak Nungguin cucunya lahir Bisa juga Bener juga deh Kayak gitu juga Atau nungguin anaknya Yang udah tua Jadi ntar meninggal Dijemput bareng Bisa Sering denger kan Nah itu Akhirnya kayak gimana sih Kalau gitu tanpa batasan waktu dong Kalau kita ngeliat kayak gitu juga ya Jadi kalau frame besarnya lu nanya Kayak mitosnya seputar Ada gak waktu ya Empat puluh hari ya Kalau gue rasa sih Secara garis besar Jawabannya mitos sih Mitos ya Karena Just mitos aja Mitos Karena remember kita Nanganin kasus tangmonida tuh Itu kan less than 40 hari Iya Seberapa sih totalnya kita ya Kayaknya seminggu Dua mingguan Dua mingguan Dua mingguan Dua mingguan Kali tujuh 14 hari bahkan Dan itu pas hari keberapa Dah 14 ya Kita ngeraba Maksudnya nrawang Hilang Jiwanya Terus Silahnya udah bukan di astral bumi lagi ya Iya Terus youtuber-youtuber lain Yang gue percaya ya Itu kan Ada yang Temen Tanda kutip Temen jiwanya itu Yang diajak ngobrol Udah dari tahun 1900 berapa Berarti kan Lebih dari Berapa Lebih dari 5 tahun Lebih dari 10 tahun Which is 10 kali 360 hari Udah lebih dari 3000 hari kan Mungkin dia Antara dia betah Di dimensi astral bumi Ya kan Ataupun juga Ya Dia belum punya Haknya untuk Melanjutkan kali ya Bisa jadi Kalau gue rasa sih It boils down It boils down Apa ya bahasa Indonesia Itu balik lagi Ujungnya kedua Variable sih Satu Kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa itu sendiri Kedua Kehendak bebas Yang diperbolehkan Ke si jiwa itu Gue rasa itu sih Karena Sering kan kita denger Kayak itu Jiwa kakek Atau arwah kakeknya Itu nungguin Cucunya lahir Gitu Which is Lahirnya mungkin Masih 5 bulan lagi Ya itu Sering kejadian Itu arwah penunggu Kamar gue Pernah di Kita tanya Dia nunggu ini Adeknya Dia meninggal Duluan Adeknya belum meninggal Dia nunggu Oke oke Tapi ada juga gak Arwah Yang nunggu Sampai Korupsi di Indonesia Udah gak ada lagi Ada Tapi konteksnya Pahlawan nasional Cuma gue gak berani ngomong Ini bener Padahal gue bercanda Gue juga bener Jauh-jauh sebelum Dia terbentuk Kan anomali sempet Gue gak akan bawa sih Bawancarain beberapa Jiwa Pahlawan nasional Beberapa dari mereka Memilih tinggal Di astral bumi Bukan karena Mereka nungguin Keluarganya Udah married Atau apa Bukan Mereka nungguin Indonesia menjadi Negara yang lebih baik Saking nasionalisnya Saking nasionalisnya Bener-bener Itu pahlawan nasional Tapi ada yang nungguin juga gak sih Sampai gue Akhirnya bisa mendapatkan jodoh gitu Oke lanjut Tidak Tidak Maksudnya apa nih Tidak Tidak Nanti hidup saya Siapa yang setuju Tidak 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 Siapa yang setuju Tidak 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 Kalau dari pengalaman Yang mencabut Yang putih itu dibawanya ke tempat yang lebih baik Arahnya Jadi bukan ke yang distopia Dicabutnya pun juga dengan enak ya katanya Kan ada yang kayak gitu juga kan Orang yang beramal baik gitu kan Berlaku baik gitu kan Pas meninggalnya pun juga enak pas Sayangnya kita gak pernah interview Perasaannya ya Cuman Kalau yang dari pengalaman kami sih ya Itu dicabutnya beda-beda Ada yang dari mata dulu Maksudnya Rohnya keluar dari mata Bukan Ada yang dari ubun-ubun Bukan roh Arwahnya keluar dari mata Terus ada yang dicabutnya dari kepala Ubun-ubun gitu Iya Dari ubun-ubun Ada yang dari mulut Ada yang dari nafas Ya jadi Itu Menurut pengakuan Teman-teman Cream Reaper kita Kalau yang hitam memang Arahnya yang lebih Kurang positif Distopia Bus ekspresnya ke distopia 001 Dan mereka biasanya yang bakal Apa ya Nganter Si Arwah tersebut Ke Tempat-tempat yang akan dituju Kalau memang Sudah waktunya ya Aku Aku tekanin lagi Kalau sudah memang waktunya Kalau sudah waktunya ya Iya Dan mereka cuma Memang tugasnya mencabut Abis itu gak dibawa kan Depend Ada yang bawa Ada yang gak Gak bisa dipukul rata Dari pengalaman yang kita tau ya Yang gue tau Kalau kayak korban kecelakaan gitu deh Itu tuh gimana tuh Kalau kecelakaan Kan ada Kalau di TV-TV kan Kalau di drama-drama Aku kok ada disana Aku disini Itu kayak judul lagu Aku disana Kamu disini Itu judul lagu apa ya Aku disini BTW Kabo lupa jelasin Yang menjemputnya tadi Oh iya Kenapa menjemput Yang menjemputnya itu Biasa Yang dateng Bukan yang nyabut loh Mereka gak bisa nyabut Yang nyabut itu Grim Reaper Nah yang dateng itu Menjemput Itu biasa yang Arwah dari Kakek neneknya Leluhur Keluarga Itu kalau yang baik-baik Iya Atau kalau dari pengalaman kami Ada higher being Sometimes bisa Bisa dateng Dan sometimes Angel atau Arka Untuk ngebawa ke dimensi selanjutnya Itu juga bisa Beberapa kali kita lihat Beberapa kali Jadi banyak variable Yang gak bisa ditentukan Pasti fix up Depends Depends It all depends Gue pikir tadinya Arka gak bisa jemput loh Gue pikir Kalau misalnya dia di Jalan Tuhan gitu Kan Saleh Jalan Tuhan Kebaikan Gue pikir Yang jemput pasti Sosok putih Malaikat Ternyata Arka pun bisa Siapa yang bilang gak bisa Karena Arka kan di Jalan Tuhan Kaget gue Ya Yang meninggal pun juga kaget Kok yang jemput Bener Tapi mereka tau Feelingnya mereka tau Jadi yang katanya Dijemput oleh Malaikat itu juga Kadang benar Kadang benar Nah kalau menurut lu gimana bang Gimana Gak tau Semuanya yang tadi tanya Jawab lu gantian Gini aja gue Lanjutnya 40 hari ya Buat gue sih gak ada Ketentuan waktu yang pasnya Karena Tuhan yang Mahatau Setuju Jadi gak ada tentuan yang pas Ketentuan waktu yang tepatnya Tapi Tuhan Mahatau Waktu yang tepatnya Satu Selapan Kedua Tadi pertanyaan kedua apa sih Aylin tadi ya Oke Nah untuk konsep Mencabut Dan menjemput ya Itu Gue rasa Ya Banyak kondisi bang Tidak bisa Gak ada hukum pasti disitu Balik lagi Tuhan yang punya aturan Ya Tuhan yang mau tahu Gitu loh Setuju Delapan Sembilan Itu sih dari gue Gue Pancang lebar Agak serem soalnya pertanyaannya Ya ini kan kekepoan kita doang Karena yang kita lihat pun juga sendiri Ya masih batasan kita juga kan Bukan yang pastinya juga Dan ini just opini kita ya Ya ini apa yang kalian lihat di lapangan kan Jatuhnya kan Bahwa intinya Yang punya ketentuan itu Balik lagi ke Tuhan sih bang Jadi gak ada hukum pastinya Semua balik lagi tergantung Memang amal dan perbuatan Ya bisa jadi nih Bisa jadi ya Buat mungkin ada Siapa yang bersekutu dengan Demon orang apa yang jemput Bukan Entitas Tuhan lagi Gue mau melengkapi yang itu Ntar gak tahu kapan deh Jadi sekarang coba Awal-awal Anumali kenal sama Entitas jin Itu jin punya hak loh Untuk nyabut Nyawa orang dari badan kasar Dengan syarat dia bikin perjanjian Nama jinnya Itu gila loh Jadi Eh ada juga sorry nih Ada juga orang yang Ya orang-orang dulu ya Terutama mungkin kakek nenek kita Gitu kan mungkin ya dulu ya Dia tuh susah banget meninggal Sampai akhirnya dikasih daun kelor dulu Katanya sih Karena ditanam lah Amat Ya istilahnya kakek neneknya dia Buat jagain Ujungnya kan Badan tuh jadi kayak susah Meninggalnya begini Tapi gak meninggal-meninggal Seharusnya dokter bilang gak meninggal Kalau konsepnya itu gimana tuh Cuma sayangnya Cuma sayangnya kita gak pernah nemu Kasus kayak gitu Yang kayak tadi Yang harusnya Maksudnya yang harusnya udah meninggal Tapi ketahankan Kita belum pernah nemu Beberapa ada klien kita Ya so far ini keluarga gue Juga pernah kayak gitu lah Oke Gue anggap kayak gitu Biasanya itu pelaku sih Kebanyakan ya Tapi dia gak melakukan Jadi konteksnya adalah kayak Gimana sih bentuk kasih sayang Kakek dan nenek dia Waktu dulu Dijagain lah Jadi secara gak langsung Dia gak sadar bahwa dia dikasih Gitu Ekstra waktu gitu Itu kalau yang Itu aja yang tidak bersekutu Gimana yang bersekutu Paham kan maksud gue Itu aja yang gak bersekutu Gitu loh Untuk kasus yang lo bilang sih Bisa dimiliki itu karena bersekutu Kebanyakan Kebanyakan secara sadar Maupun gak sadar Si jiwanya Oh yaudah lah Gitu lah ya istilahnya Karena mungkin bagi Bagi keluarga gue dulu itu Budaya kali ya Kelianan normal yang kemarin Kasusnya gitu Almarhum ayahnya Making transaction Dengan demons Pas diambil Kita sampai ketemu demonsnya loh Like literally Komunikasi Gak mau gak kooperatif Akhirnya meninggal Yang gak kooperatif adalah manusianya ya Iya Akhirnya tau gak Disininya nih Kayak ada Lebam hitam Bukan lebam Masuk Ya tapi kalau dilihat dari dokter Kayak bentuk lebam hitam doang Gak tau dokter kenapa Tau-tau meninggal Dan pada hari H Si klien kita bilang Ada suara ledakan banget Nah itu diambil paksa Oh Ledakan kayak suara ban pecah katanya Padahal gak ada apa-apa Ceder Dan anehnya Kalau emang beneran ada suara Yang kenceng begitu Posisinya kan harusnya Kita secara manusia logika Mikrinnya pasti jatuh di Lantai Atau gak Ya pokoknya habis terjatuh kan Dia meninggalnya di dalam Di kasur Di kasur tidur Terbaring meninggal Jadi kayak gak make sense banget Tiba-tiba ada suara Gitu ya Kenceng Kenceng banget Maksudnya ada suara ledakan lah Iya Dan ini dari mana Coba gimana suara efeknya bro Kayak gimana Suara ledakan ban gak bisa sih Paling kenceng cuma Itu mah Ban bocor Oke lanjut Gue bisa juga Ayo bang Coba bang Gak bisa Kok konten juga ramah anak-anak Itu kan minum Minum ke alkohol juga gitu Oh gitu ya Kok mikir apa sih Lint Alkohol Enggak Kalau alkohol gitu Alkohol minumnya Duk-duk-duk Langsung Tapi kan gitu kan Yang kayak Kok dia bisa mikir alkohol sih Bingung gak gue Iya kan biasa kan Yang wine itu kan Pok gitu kan Soreng Enggak Lebih gini nih Nah Ini kasus Berbeda frekuensi Beginilah Jadi harap dimaklumin aja Oke lanjut Nah Kalau itu malah Ada yang kejadian kayak gitu juga Malah ada juga Istilahnya Ya Ya gosip-gosipnya juga ada kan Istilahnya Bukan gosip sih Maksudnya gimana sih Kalau ada orang meninggal Atau apa kan Keliatannya gak wajar kan Biasalah bergunjing lah ya Mama Ibu-ibu Dan segala macem Oh iya nih Waktu dulu Dia kan hidupnya Jadi duks-duks Gitu kan Tapi gue gak pernah sih Ngeliat ada orang meninggal Pas di perkarangan Ada hujan asam Terus gas melon Di mana-mana Gue gak pernah liat Gak katanya Banyak anehan lah Ya Dia kan duks-duks gitu loh Oh tau gak Beberapa orang yang biasanya Dukun Iya dukun Kan biar keren Beberapa orang yang pasang susuk Kadang meninggalnya susah Nah ya bener juga Karena itu salah satunya adalah perjanjian Oh Bisa jadi sih Terus tuh Ya makanya Kalau yang kayak gitu Biasanya pake daun kelor no bang Nah kenapa harus daun kelor Kenapa gak daun pintu gitu kan Pake daun pintu Masa batu Pake daun pintu Gak manusiawi kabur Kayaknya Kayaknya jiwanya udah langsung takut Udah deh bye 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 Daripada digaplok sama pintu kan Itu bukan kematian normal Pembunuhan Homicide itu Kenapa harus daun kelor bang Lu tau gak sih sejarah daun kelor itu Itu Belajar dari story Nabi ya Kalau gak salah Story nabi Tapi buat gue sih Cukup dengan doa juga bisa sih Banyak lagi Verifikasi Oh iya Cantang biru ya Istilahnya kayak gitu Selama ini kan kita tau daun kelor ya Dan bener Istilahnya waktu dikasih daun kelor itu Meninggal langsung kayak Tepat 5 menit setelah Padahal kita udah nungguin berapa 12 jam Begitu doang gitu loh Gimana sih Kayak kesakitan kan kasihan ya Ya kan Akhirnya udahlah ini udah gak bener Ini kayaknya nih Panggil pak ustad Didoain dulu gitu kan Baca doa baru daun kelor Tuk 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 Gitu doang besok gak dium Petak Petak Enggak cuma di Cuk ciruk 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 Gitu konten ekstrim banget ya Dari doa pintu Ini konten gak ramah Nah Oh itu kayak gitu lah bangnya Soal si daun kelor Tapi intinya ada juga lah Yang lebih ke arah sana lah ya Intinya kematian itu Masih misteri juga ya kan Kita gak tau Masih banyak faktor Wait wait Daun kelor tuh bukannya Jangan kelor Daun kelor kan Daun kelor gitu Lanjut lanjut Jangan keluar Dia keluar kali ya Maksud mas Enggak kelornya kelor aja Udah udah gue lagi gak bakat Daun kelor itu tuh pemain PSG Keeper dulunya pemain Madrid Kelor nafas Pasti gak tau kan Jari jauh banget daunnya dari mana cuy Kan kelor Daun kelor Namanya dia kelor nafas Aduh Kita gak Cuma anak bola doang tau Oke kalau gitu kita masuk ke konsep yang lain nih Nah kan Banyak konsep nih sebenernya Tapi setau gue nih Setau gue ya Kan kita ini terdiri dari tiga bagian Di dalam tubuh kita Gitu loh Yang pertama ada Badan Bodi Iya kan Bodi gue walaupun gemuk-gemuk Tiktok Cocok nih Lalu kali Mau liat gak kemarin Bang Adam Gue kasih nih videonya nih Bang Adam itu firman Idol Ceteng gue Sesungguhnya Pernyata cuman tak sekarang kan Nah terus Yang kedua itu tuh Ada jiwa Yang menyangkup adalah Lebih ke arah emosional kita Ya gak sih Memori Memori Emosional dan lain-lain Karma Oh karma di jiwa ya Gue baru tau tuh Nah terus Setau gue kalau karma itu di antv dulu Itu Itu ada yang Roy Kiyoshi disitu Oh sebut nama gue Beda ya Beda-beda-beda Lu pernah kan jadi kasusnya tuh Enggak salah Jadi narasumbernya Belum pernah Enggak pernah gue liat Itu korban santet Yang nyantet kali Enggak salah Waduh Aduh Lagian dia percana-percana Begitu Ya bang bang Gue gak salah Masuk terbesar lu Nih Mentang-mentang udah buka puasa Begini nih Kacau Langsung begini Canda guys Nah Yang ketiga itu tuh Adalah lebih ke arah Ruh gitu ya Nah Kalau menurut kalian Gimana nih Kalau konsep situ Lebih ke arah sana Gimana bang Pertanyaan apa dulu nih Belum ada Bener gak bang Bener gak bang Statement kayak gitu tuh Bang Istilahnya ya Dibagi tiga lah Itu kan istilahnya Oke Bisa dibilang Yang lo sampaikan Bener Jadi bisa dibilang Ada fisik manusia Fisik nih Kedua ada jiwa Ketiga Ada roh Sebenernya jiwa dan roh Aslinya satu Aslinya satu Makanya kalau orang meninggal Dengan sempurna Meninggal dengan sempurna Mereka full Sempurna dalam artian Baik ya Baik Meninggalnya baik Tapi yang jadi masalah Apabila dia banyak dosa Dia banyak dosa Atau melakukan sesuatu Yang tidak baik Nah makanya Yang Yang Tuhan biasanya tarik Itu cuma ngerohnya aja Rohnya Jiwanya ditinggalkan Karena Yang namanya kan Jiwa itu kan Mengandung memori Emosional Dosa segala macam Mengandung semua ada disitu Nah biasa Tuhan ngebeli Cuma ngerohnya aja Sakit gak tuh Makanya di saat Pencabotan itu Di agama gue tuh Ada istilah kasa Kayak Sakratoma tuh Sakit banget Karena dia memisahkan Antara roh dan jiwanya itu Jangan sabar ya bang Ada pisau gak ya Itu aja Silahkan Silahkan Ini beratnya 2,5 kilo Lu jangan gitu Sesuduh Kan itu kan Bisa melebar kemana-mana nih Pertanyaan gue kan Kalau dari tadi nih Sebenernya bisa lebih jauh lagi nih Kita mau obrolin Kayak yang konsepnya tadi Tapi intinya balik lagi Semua itu tergantung dari kondisi Banyak faktor Iya gak sih Nah Ketika kita Melakukannya agak-agak sedikit Agak apa ya Ya ada pertanyaan juga lah Iya kan konsepnya Kalau kalian nih Tim DA Ataupun Anomali sendiri Ataupun Bang Adam sendiri Gak mungkin gue Karena kalau kita lagi konten gini Kadang-kadang kita pasti kan Mencari sebuah Misteri itu Kita melihat sebuah subjeknya dong Iya Atau objeknya lah Misalkan objek yang mau kita tanyain Si Mantan manusia Bukan mantan pacar kan Iya bukan Mantan manusia Konteksnya dia udah meninggal dong Nah bentukannya gue gak tau nih Udah jadi Jiwa penasarankah Atau apapun itu ya kan Nah Bisa melakukan komunikasi tersebut lah Gue ngomonginnya boleh ke arwah aja gak sih jatuhnya Boleh Boleh Lebih enak juga Lebih umum Arwah itu sama dengan Sama dengan jiwa Sama dengan jiwa Oke Arwah aja lah ya Berkomunikasi dengan arwah nih Nah kan banyak kayak konteks-konteks Yang istilahnya tuh Lu gak bisa sembarangan juga nih Katanya komunikasi dengan arwah gitu kan Mesti contohnya ya Kayak mantra-mantra gitu kan Ataupun Ya itu kalau dukun-dukun lah ya Pake mantra-mantra lah ya Mungkin gak lah ya Ataupun istilahnya lu harus punya Benda Pribadinya dia Yang kesayangan Or apapun itu gitu kan Nah Tapi selama kita ngonten kayak gini Kayak dulu nih Anomali Paul Walker Ya kan Kalau kita DA Tengah mau Walaupun gak sempat komunikasi lah ya Karena sudah gak ada Apa sih banyak banget gitu juga kan Chesley Chris Iya Chesley Chris Terus juga Gabby Petito Gabby Petito Brian Laundrie Brian Laundrie Dan kita belum waktu kayak Brian Laundrie aja Gue kan istilahnya yang Gue yang paling gak bisa Jadi gue gak tau kalau klien gue ikut ATI ya Kayak konteksnya gue baca berita setelah itu Dua hari kemudian Dan bener sesuai dengan konten kita Sayangnya konten kita belum upload aja Iya kan Bedanya kita udah ngontenin itu Yang digigit gue ada Memori digigit buaya Memori digigit buaya Dan meninggal karena bunuh diri juga Gitu kan Jadi kayaknya meninggalnya gak bunuh diri Kayak digigit binatang Tapi kok dia udah bunuh diri duluan ya Ya kan Nah disitu Tiba-tiba dua hari kemudian kan bener Berita itu kan real Gue pun juga Wow Gak main-main nih DA Gitu kan istilahnya kan Nah konsepnya seperti itu Nah kalau kayak gitu gimana sih metode kalian Apakah bener bisa gitu loh Apa jangan selama ini Cuma tipu-tipu doang Selama ini gue ditipu lagi nih Jadi host Komunikasi dengan narik memori Dua hal yang berbeda loh Walaupun outputnya kadang sama Misalnya Kalau anomali lagi sama klien itu Kita gak tau frekuensi Bukan frekuensi Posisi si jiwa dimana Kita cuma bisa ngambil memori Misalnya Beliau ini pas masih hidup Doyan banget makan bakmi Amper keringetan ya Amper basah gitu kan Udah gitu tangannya agak berbulu Terus doyannya kongko-kongko Amat temannya yang tua-tua juga Di Waktu itu kayak Chinatown yang kayak Apa sih Kopitiam Kopitiam gitu Dikonfirm sama si keluarganya Nah itu memori tuh Kalau komunikasi Kalau komunikasi itu kan Ada yang namanya one way Ada yang two ways Nah kalau komunikasi one way Itu gak ada feedback Gue cuma telpon Lo nih misalnya Gue udah pernah jelasin ini sih Di channel anomali Tapi misalnya Gue nelpon lo Connected nih Gak usah Modalan dikit Gak apa-apa Gak apa-apa Cie Handphone bunga-bunga Kenapa Kan perempuan memang suka bunga-bunga Semuanya nama teleponnya Dan masih Eh jangan gitu Gak begitu Gak begitu Kosong Maksudnya gak ada disini Kosong Lanjut-lanjut Oke balik lagi Nih handphone misalnya nih Gue ketik nama Klik bow Kan connecting kan Udah nyambung belum ke lo Baru tuh Belum nyambung kan Ketika misalnya Udah lo angkat Gue udah tulisannya kan connected kan Nah gue udah mulai Halo-halo Nah itu udah nyambung tuh Tapi masih belum komunikasi dua arah Kan Gue halo Lo belum jawab kan Nah sekarang kalau misalnya Lo jawab Halo Gue jawab halo Terjadilah understanding Eh bow Iya lo dimana Baru terjadi komunikasi Tapi let's say lo orang Luar negeri Orang Jepang gitu Gue gak ngerti kan Tuh tuh Terima kasih-tiba Dari ujung sana Lo bilang Moshi-moshi gitu kan Kamu Kimochi Kan mirip-mirip Kimochi-kimochi Moshi-moshi gitu Terus gue jawab Ya mete Ya mete Kuna saya Oke lanjut Misalnya lo bilang Moshi-moshi Nah gue denger suara lo Tapi gue gak ngerti Artinya udah terjadi komunikasi Sudah Tapi I don't understand Nah balik lagi ke konteks Arwah ini Kalau mereka sudah jadi arwah Di pengalaman anomali ya Mereka itu Bisa mendengar siapapun yang mau manggil Gue gak tau kenapa itu bisa terjadi Amin begini Kita yang masih hidup aja Di dalam bone and flesh Sekarang misalnya gue manggil Jesslyn nih Jesslyn kan di rumahnya kan Jesslyn Ya dia gak akan denger kan Tetapi pikiran kita Gak terbatas kan Mau mikirin siapapun Hanya saja kita gak bisa tau Pikiran gelombang orang Kalau misalnya kita udah jadi arwah For some reason Arwah itu bisa denger Dari mana aja Itu Gue gak tau Kenapa bisa gitu Gak ada batasan Gue setuju juga Karena kan kadang-kadang Ketika gue lagi ngumpul-ngumpul Ceritanya nih Gue lagi cerita horror Misalkan lagi ngobrolin Setan di rumah sakit Apa di sekolahan Gue misalkan Nah itu Ada mitos Langsung kekonek Langsung dateng Tiba-tiba karena diobrolin Nah kalau itu bener kan Sama konsepnya dengan arwah ini juga Bedanya Itu kan semua mainan energi dan niat Ya kan Lasernya setajam apa Jadi misalnya Kita lagi Kita lagi mau ngomongin tokoh nasional Yang sudah meninggal Jelas Lasernya jelas banget Kita mau ngomongin misalnya Sebut saja ya Presiden Ya Soekarno Tapi kita gak ngomongin disini kan Tapi Gue belum pernah komunikasi Atau kalau sudah pernah Anggap saja sudah deh Itu beliau tau Kalau setiap orang ngomongin beliau Itu beliau tau Ya saking terkenalnya Exactly Dan biasanya orang yang terkenal Arwah terkenal Tau kalau dia diomongin Dengan demikian Dia sudah lebih terbiasa Dengerin orang Nge Gunjingin dia Tapi di filter gitu ya Bisa di filter Harus mau nge filter Sebungkus gak? Gak tau gue Kretek gak? Tergantung sih Pokoknya jangan serius Itu aja Balik-balik Lagi-lagi Ini Arwah yang sudah terbiasa terkenal Mereka mau gak mau Harus terpaksa Memfilter orang yang ngomongin mereka Kenapa? Itu resiko menjadi terkenal Ketika lu jadi Di bone and flesh Orang ngomongin lu Di luar tuh banyak Gak peduli kan Tapi ketika lu udah meninggal Semua orang ngomongin lu men Dan itu berasa Nah jawabannya sekarang Bisa gak komunikasi Dengan arwah-arwah seperti itu? Bisa Sebelum komunikasi terjadi Lu manggil dulu Bisa gak? Bisa men Karena seperti yang gue bilang Mereka mau di Amerika Mau di Jepang Kalau kita udah mematapkan pikiran Itu yang pengen dipanggil Mereka tau Tapi kan terdapat banyak manipulasi juga Kalau gue mau bilang Nah kesampingan dulu manipulasi Let's say misalnya gue mau Manggil Soekarno ya Misalnya Kebetulan itu di Indonesia Jangan yang di Indonesia deh Siapa yang toko terkenal Yang udah meninggal Sudirman Sudirman sih itu Lagi macet Jangan Deket Toko yang terkenal udah meninggal Coba pick one deh Misalnya siapa Luar negeri Luar negeri misalnya Coba cek Di masa lalu Di masa lalu Michael Jackson misalnya Ya kan Semua orang ngomongin Michael Jackson kan Ngomong kayak gini Banyak Ya kak coba kak Michael Jackson Udah meninggal apa belum Bentar gitu Banyak yang request deh Biasanya sih gitu Nah sekarang Itu orang tau semua Wajah Michael Jackson Orang tau suaranya Gitu gitu Belum perkenal Tapi ketika lu doa Manggil Lu ngefans Itu energinya nyampe Ke arwah yang bersangkutan Itu level satu ya Apalagi doa ya Itu aja bersangkutan Nah sekarang perkara Yang nyawetnya arwah Atau yang nyawetnya arbis Atau jin nyamar Itu nanti dulu Tapi the fact that Ketika kita project minds Energi Ke dunia astral Itu gak ada batasan Jadi syarat yang lu butuhin apa Sekedar foto aja cukup Ya foto dan Kalau orangnya belum terkenal Agak susah Misalnya klien nih Klien kan mostly gak terkenal Itu misalnya Tolong dong ini arwah Ayah saya dimana Ibu saya dimana Itu biasa Anomali biasanya validasi dulu Ya kan Lin Dulu sering pake cincin ini ya Ketauan loh Kadang-kadang gitu kan Nah dari situ kita tau Kebiasaannya dulu Kalau ngomong sering Terus sambil kayak Do atau apa Kadang nama kedengeran Nah dari situ kita validasi Itu beliau Almarhum Dari situ kita cek posisinya Kalau masih di astral bumi Enak tuh fokusnya Kalau udah di astral yang gak jelas Misalnya entah ke kubu kiri Atau kubu kanan Kalau ke kubu kanan Enak Paling cuma dilarang Kayak ada grimdipper Stop Jangan di otak-atik Sering tuh Grimdipper yang jaga Jangan di otak-atik Arwah ini Tapi kalau di kubu kiri Wah Banyak yang manipulasi Saudara-saudara Itu yang gak ada penjelasan Di youtube lain Gitu loh Jadi Bahwasanya semua dipukul rata Betul ada yang bisa manipulasi Tapi jangan lupa Kalau yang di kubu kanan Kita yang dilarang Kalau kita nge-bypass Berusaha nembus Sakit besok kita Hanya sebatas yang diperbolehkan oleh yang kuasa Sakit dan ditutup Blok Diblok Gak bisa apa-apa Seperti klien dia juga ya Cuma istilahnya Ibunya Yang boleh Kita kan pernah kenangan Dengan klien Jadi kebetulan ibunya Sudah meninggal Almarhum ibu Ibu dan bapaknya Tapi yang diizinkan ibunya Yang untuk ngobrol Bisa diajak komunikasi Tapi hanya dalam Waktu yang singkat doang Iya Dan kita gak bisa maksa lagi Untuk diajak komunikasi lagi Abis itu kan hilang Iya kan Komunikasinya gak ada lagi Jadi jawabannya Bisa Dan tidak terbatas Jarak Kalau udah dunia astral ya Tidak Karena dunia astral Dunia non fisik Gitu loh Itu jawabannya Oke Dari Aileen atau Bang Adam Ya kalau untuk menyampaikan pesan sih Doa Pesannya tuh nyampe Nyampenya pakai hati Tapi pakai hati Tulus Tapi kalau untuk Yang balik lagi Feedbacknya itu Banyak hal yang bisa terjadi Termasuk yang dijelaskan Mas Wilita Dimanipulasi juga termasuk Nah kalau untuk manipulasi tersebut Mungkin ya bagi Ya kalau kalian kan udah sering ya Tapi kalau misalkan Waktu awal-awal deh Lu pasti punya pengalaman Waktu pertama kali kan Nyari kan Bang Nah disini Nah banyak kasus Manipulasinya kayak gimana Yang dulu lu masih Susah banget nih Nge-noticenya Ini sharing-sharing aja Jadi gini Apa langsung jago aja Sorry Bang Gue udah jago dari awal Disini lah ada masalahnya Sebenernya disaat dia Kondisi Kondisi orang tersebut Yang kita panggil Siapa pun dia Arwahnya maksudnya Ya gitu Disaat dia datang Ya intuisi itu datang Kita kan ngapain Itu tetap intuisi ya Intuisi itu datang Itu Kita harus memecah itu menjadi tiga Itu pendapat kita kah Itu intuisi yang sebenarnya kah Atau itu manipulasi Nah ini yang Kebanyakan kegagalan Para praktisi Dalam belajar Yang hujung mereka Gak bisa bedain Yang hujung stress Karena kebanyakan Yang datang itu Bukan intuisi Tapi malah manipulasi Yang contoh kayak Mengajarkan yang gak-enggak Contoh kasus kayak Sumanto deh Dia pastikan Diajarin sama seseorang Yang gak-enggak dong Untuk memakan Manusia Ya Seperti itu Oke Itulah bentuk Kalau itu manipulasi lah ya Jadi kayak Apakah Kalau gue misalkan nih Punya benda pribadi nih Nah Contohnya misalkan nih Gue Misalkan nenek gue udah meninggal Emang udah meninggal gitu kan ya Nah terus gue pengen tau nih Nanya sama Misalkan sama kalian Gue kasih Bendanya misalkan gelang gitu kan Ini gelang kesukaan gitu kan Apakah itu akan mempercepat gitu Untuk kekoneknya Kalau anomali Belum pernah nyoba Tetapi Refresh proses Pernah kejadian Refresh proses tuh apa Ini Ini keyakinan ya Gue percaya Kalau ada benda Yang mungkin dulu disayang Sama si Arwah itu Waktu masih hidup Itu ada residu energinya kan Mungkin mempercepat Mungkin Tapi kita gak pernah Karena gini Masa janji sama klien Kita bilang kayak Tolong ya Siapa namanya Arnold misalnya Arnold Tolong bawa barang peninggalan Kesatu itu risih men Lu bawa-bawa itu ke cafe Ke restoran Itu kan gak enak men Ya kan Kedua itu privacy Jadi yang kita bilang Butuh foto dan nama aja Oke Nah yang reverse proses yang gue maksud Mungkin gue pernah cerita di DA Tapi gue cerita lagi Nama temen gue Gue langsung sebut nama aja deh Karena banyak nama ini Oke Coko Namanya Stephanie Itu temen gue Cewek Ayahnya baru meninggal Sekitar 6 bulan lalu Oke Di rumah duka Nah gue Di apa Dateng Terus gue Kasih ungkapan kedukaan Gini kan Dia minta tolong Will Bisa gak Cari posisi Arwah almarhum Ya karena itu Banyak orang-orang yang Yang agak-agak religius Ya gue menahan diri Begitu orang-orang udah gak ada Gue kelihat kiri kanan Gue mulai action gue kan Gitu kan Long story short Ada jiwanya disitu Arwah sorry Arwahnya disitu Di sebelah petinya Right Itu di rumah duka kondisinya ya Napas di rumah duka Waktu itu gue cuma sendirian Gak ada jeslin Gak ada aileen Gue coba komunikasi kan Sumpah Arwahnya kayak begini Kamu bisa komunikasi sama saya Secara batin gitu kan Terus dia ngasih ini Ngasih kayak Ini tolong dong Barangnya Titip Kesannya kayak dia mau pergi Mau berangkat gitu Terus kayak Dia gak mau bawa ini Ini tolong Gue sampe Kenapa jadi gue yang lo titipin gitu kan Bentuknya cincin hijau Cincin hijau Tapi sama dia dicabut gini Dikasih Gaib ya Gaib ya Gue dapet pesan kayak Gue tuh disuruh gini Terima cincin hijau nya Gue pikir Wah ini salah-salah manipulasi Gue doa dulu Kayak tiga kali Berlapis-lapis Atas nama Tuhan Enggak sih itu jiwanya Bener kan Long story short Gak mau om Gue bilang Saya bukan anak om Gitu kan Gue bilang kan Nah terus gue balik lagi Ke Stefani Gue tanya Stef Dulu papa tuh Pernah punya cincin hijau gak Gitu kan Terus Stefani bilang Cincin hijau ya Gak ada Will Coba-coba tanya sama kakaknya Gini-gini-gini Gak ada juga gitu kan Gue ah deng Gue halo nih Udah dah halo dah gue Yaudah Selesai Dua hari kemudian Gue di whatsapp sama Stefani Stefani bilang Will Papa dulu punya cincin hijau Tetapi udah dijual Karena butuh uang Papa nyeselnya setengah mati Cincin hijau itu pemberian dari popo Satu-satunya Dan papa sayang banget Kaget gue Dengan kata lain Menjawab pertanyaan tadi Kalau ada bendanya itu Peninggalan fisik ya Membantu gak bisa Nyari energi Arwah yang bersangkutan I do believe yes Tetapi apakah harus mutlak Pake benda Tidak Jadi balik lagi Tergantung ability Setiap person dong Dan kenyamanan Setiap Personal Dari praktisi Gimana Kan tiap praktisi Punya metode yang berbeda Betul Kalau ngomongin Soal komunikasi astral Kita dulu Malah ada konten kita juga Kostral namanya Gak sih Kos-kosan astral Bebas gak kos-kosan Nah si Kostral Komunikasi astral ini Dulu Pasti gue yakin Anomalnya juga ada sering buat Malah dulu kan ya Setelahnya Waktu kita awal-awal konten Video yang gue Waktu pertama kali ngeliat Malah dulu Lu sama Paul Walker kan Iya gak sih Nah kalau kita dulu Apa sih bang Suli ya Zaman dulu ya Suli Itu di channel Bobo Ukul kan Iya Jangan-jangan sih Kpop banget Terus kita nyari Jonghyun Kan oh kakak Coba Jonghyun dong Gitu kan Jonghyun Ya meninggalnya wajar sih ya Jadi ngapain juga diulik-ulik Gitu kan Maksudnya bunuh diri Tapi istilahnya bukan Tanpa ada gangguan demon Gitu loh Gitu kan Baru waktu yang sama Suli Kita selamatin Waktu Kita Waktu collab ya Ingat gak sih Nah kayak gitu-gitu Kalau gak salah Pernah juga deh Lu komunikasi juga Sama si person itu Kita juga buat konten juga Tapi gak komunikasi Konsepnya Bang Adam nanya langsung Siapa ya Lorin Oh Lorin Bukan macen Lorin ya Itu Lorin bro Nah Kalau kayak gitu Konteksnya Kalian bisa samain gak sih Itu sama gak sih Karena itu Kita belum kenal tuh Waktu itu tuh Eh udah sih Udah kenal Tapi jatuhnya beda konten ya Karena waktu itu ada Insidius keberapa sih Gue lupa tuh Insidius 4 Insidius 4 ya Iya Nah After nonton Yuk bang kontenin Ingat gak sih Yuk kontenin Kita berdua ini Sama-sama kontenin Itu kan Maksudnya nge-reviewnya Iya nge-reviewnya Nah kalau gue review Tapi memang Si Bang Adam ini Nanya juga langsung ke Lorinnya Tapi gak masukin konten Dalam artian Ini bener gak sih Dari cerita aslinya Bener Udah bilang Ya gak gitu-gitu juga ya kan Enggak Itu dilebain aja Aslinya Oh yang insidia sih Ya Hollywood film Ya Hollywood ya balik lagi lah Butuh bumbu kan Untuk biar itu laku juga Konjuring segala Nah tapi kan Kalau kalian Ada komunikasi tersebut ya gak sih Iya Nah itu kalau kalian Ini pertama kali nih Tanpa gimmick-gimmick Dimatchin sama gak sih Frekuensinya Dia gak Dia Gimana ngomong ya Gue sama Adam Susah Coba pegangan tangan Enggak Tapi kan itu sama lah ya Istilahnya nih Sama gak Bang Apa yang lo komunikasikan Dengan Waktu dulu anomali Komunikasikan Apa dulu nih yang mau disamakan Si person Arwahnya Arwahnya Posisinya Apanya gitu kan Itu ada di dimensi mana sih Dia si Loren Si istrinya doang Apa suaminya Definitely bukan di astral bumi Betul Nah udah Itu sama ya Menyamakan Itu gue harus tambahin Gue harus tambahin Please keep in mind Bagi the clients dan kita semua ya Kalau misalnya kita nih Masih hidup Kita dari usia muda Udah latihan calisthenics terus Lo tau calisthenics kan yang Badannya jadi kuat banget Tapi pake badan sendiri Gak pake beban Oh tau 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 Yang kayak calisthenics yang Calisthenics cabang olahraga Gue bingung jelasinnya Maaf the clients Pokoknya yang badannya sampe berotot Kacau tapi pake berat badan sendiri Pull up lah Push up Deep dan yang lain-lain Nah itu sampe tua Badannya terlatih terus kan Iya kan Itu kayak ada Apa ya Mungkin musclenya tuh udah terbentuk Dan Ya begitulah Nah Loren Jangan lupa Ketika masih hidupnya Dia juga indigo Istilahnya Itu kemampuan itu Gak hilang sampe dia meninggal Makanya Istrinya ya Istrinya ya Loren Loren kan Istrinya dari Ed Warren kan Iya Tapi yang bisa nyanyi Kalo itu Ed Sharon kan Iya aja kabo Tapi yang bisa di Yang bisa di Apa Yang bisa dibeli itu BBM Hah Iya Karena BBM Ed Sharon tuh banyak juga Anjir Anjir Oh iya Jadi Dia indigo Dia terbawa Apa kemampuannya terbawa Sampai ketika dia sudah Gak di jasad Sekalip Ntar gue ngerasain energinya mendekat Tapi Mastikan bukan manipulasi Lo berasa gak ada Sekarang lo ngomongin Kita ngomongin soalnya Oh dia agak ngintip Dia ngintip Dari atas Ya ini 80% dia Nah ini jadi yang terjadi nih di clients Ketika kita Tadi bilang halu kita Lanjut lanjut Loren masih Connect Enggak Tapi tadi dikit lagi Berasa kita Lo berasa juga ya kan Ada energi dateng Nah itu yang terjadi Kalau kita ngomongin Jiwaya atau arwah yang sudah meninggal Berarti bener Itu match Yang lo tanya tadi Match Yang gue dan Adam Temui Bukan temui secara fisik ya Secara astral itu Betul Oke dia gak ada di astral bumi Dia di atas dong Sudah naik Di dimensi yang baik Ya Tapi gue gak tau itu dimana Confirm Kubu kanan kan Kubu kanan Nah jadi konteksnya Kalau kayak gitu Memang ya Berkomunikasi dengan arwah pun Juga istilahnya Tidak memang harus Tergantung ability indigo Masing-masing lah ya Betul Dan kalau Kamu Kiranya kamu mau jawabnya sama Lanjut Dan kalau diizinkan oleh Yang kuasa juga Jadi memang si izin Tuhan dulu lah Semuanya Iya semuanya Kan gak semuanya bisa langsung connect gitu Dan yang ketiga Satu Tergantung ability Si indigo itu Kedua Sorry Ulang deh Gue ntar gak mau utamakan Tuhan lagi Ntar Yang kesatu Izin Tuhan yang kuasa Dua Ability sang indigo sendiri Kalau mau komunikasi Tiga Arwah yang bersangkutan Mau atau gak Betul Kalau dipaksa bisa Gak bisa Jadi rasanya kayak gini Balik lagi ke analogi handphone Cuma dijawab Kan 0-01 detiknya jalan gitu Tapi gue gak denger suara apapun Tapi gue tau lu dengerin Istilahnya begitu Nah kalau ngomongin arwah ya Ada konsep mediasi Itu bener gak sih Kan kalau di film-film Amerika juga Atau di Indonesia lah Ya kan Acara-acara horror begitu semua tuh Betul kan Kayak gitu-gitulah Reply Mediasi dan mediumisasi Bedanya dimana bah Kalau mediumisasi itu Memasukkan Salah satu Apa ya Eksistensi yang Dunia lain Kedalam tubuh manusia Tapi kalau mediasi Itu komunikasi Perantara Kayak Jesseline lakukan lah ya Mediasi tuh Definisinya adalah Perantara Ulang-ulang Mediasi itu adalah Ditengahi Ya ditengahi Memediator kan Mediator Kalau misalnya nih Kayak sidang perceraian Ada istilahnya Mediasi kan Mediasi tuh Suami istri yang hendak bercerai Dicoba didamaikan oleh Mediator Dan kalian adalah Mediatornya Bisa dibilang Apalagi Jesseline ya Sang ghost spirit kita Nah lanjut lagi Terus Mediumisasi Kita ngomongin mediumisasi nih Nah itu kan Apakah ada tuh Kalau di istilahnya Di barat-barat Juga ada kayak gitu kan ya Kerasukan Si arwah tersebut Itu bener arwah tersebut Atau gimana tuh bang Ya itu bukan arwah Orang tersebut sih bang Itu udah manipulasi sih Karena asli dari Arwah tersebut Itu sebenernya gak ada Kekuatan sebesar itu Untuk menjadi Untuk masuk ke badan manusia Dan mengatur manusia lainnya Kalau andai kata seperti itu Gak ada yang mati Berarti orang Kalau istilah kasarnya Orang tuh mati Dia tinggal cari badan lagi dong Kalau kayak gitu Iya dong Terus kayak gitu Ngerti gak maksudnya Ya paham Jadi itu siapa tuh yang masuk Ya dimensi kiri lah Yang begitu biasanya Kanan gak mungkin sih Biasanya Tapi Balik lagi ya Banyak faktor Banyak faktor ya Untuk yang kanan ya Kebanyakan sih Pelakunya sih yang kiri Bukan berarti 100% kubu kiri loh Satu dua hal Kita gak pernah tahu Terjadi gak dari kubu kanan Ya istilahnya Ini kita konteksnya Ngomongin arwah ya Statistik ya Statistik Kita ngomongin juga arwah ya Bukan Istilahnya banyak kerasukan Yang lain-lain juga gitu kan Bukan Leluhur apa Kalau konteksnya kerasukan Dipaksa Itu udah pasti Kubu kiri yang notabene Brengsek sih Karena Siapa sih yang mau kerasukan Lain halnya Kalau ada memang orang yang mungkin Super gifted Tetapi Belajar Dan dia memilih untuk Melewati batas tertentu Udah bisa membedakan Dan dia dengan 100% Willingness Free will Membiarkan dirinya Dimasuki entitas jenis A, B, C Itu lain Tapi pada Bener gak sih Pada dasarnya Arwah gak punya Ability sekuat itu Untuk langsung jebret Masuk itu gak bisa Jadi sekali lagi Gue tekankan Tergantung Ability dari Indigo itu sendiri Gue yakin Indigo ada yang Level ini Ini, ini, ini Dan spesialisasinya Beda-beda Kalau misalnya Dia udah bisa membedakan Vibrasi arwah Jin Iblis Dan dia dengan 100% willingness Bisa tahu Siapa yang masuk Ya, then Dia bisa kontrol Udah gitu bisa Ngebuang sendiri Risky gak? Oh, risky banget Tapi pake Febrian gak? Itu artis lama kan ya? Anaknya Sule Artis baru Oh, Rio Febrian Yang lagunya Yang lagu lama Oke, oke, oke Risky ya Sama Rio beda Terus, terus Lanjut, lanjut Jadi, itu harus Ditebalkan lagi Atas dasar Risiko Yang si Indigo itu 100% Sadar Jadi, ibaratnya Dia sudah tahu Efeknya apa kebadannya Jadi, balik lagi Tergantung si ability Si person tersebut Tapi, kalau ngomongin Soal arwah Pure arwah Belum tentu bisa memiliki Power squad itu Gak bisa Sekarang, ntar lu keluar nih Dari studio Lu kalau wawancara orang Mas, mas Kapan terakhir kerasukan? Mas, kapan terakhir kerasukan? Mas, kapan terakhir kerasukan? Probably Lu udah ngumpulin 50 orang Gak ada yang jawab Kali? Gak pernah Gak pernah Gitu Jadi, kalau arwah itu Cuma bisa Komunikasi lewat Manusia yang masih hidup ya bang? Itu cuma lewat mimpi Untuknya ya? Untuk Itu pakai energi dia sendiri Iya Lewat mimpi Itu juga dengan Si izin Tuhan juga kan? Iya Arwah pun kalau Mau gerakin benda Itu aja butuh energi Guri banget Terus lanjutin Aylin Ya, jadi boro-boro Ya, untuk ngerasok itu Kalau yang benar-benar ngerasok Arwah gitu Itu beneran Udah keterlaluan banget sih menurut aku Maksudnya keterlaluan gimana arwahnya? Iya, biasanya sih Itu ada dua pelenggan dari Arbis Biasanya Arbis kurang aja Arbis Iya Kombinasi Makanya powernya kan besar banget Beda ya Arwah sama Arbis bang Beda Beda nih Powernya beda Untuk mediumisasi Arwah gak bisa Tapi kalau Arbis Bisa Ada juga Armil Kan Arbis Armil tuh arwah mobil gitu kan Armor Arwah motor Dikir Armi Armi Jangan Nanti kena serang Bahaya Dari situ Istilahnya memang Arwah ini nih Adalah suatu entitas Yang memang Powernya tuh Paling kecil lah ya Dan memiliki Batas yang Gak terlalu besar juga Seperti yang lain Kecuali dia memang Didomplengi Karena gue percaya Tapi sorry Gue mau nanya Ada gak arwah yang didomplengi Memang kebukanan Konteksnya memang Untuk kebaikan gitu loh Karena dia pengen apa gitu Again Dari Ini anomali ya Ya kejadian yang pernah kalian Tau Gak pernah ada Kalau memang arwah itu Di jalan Tuhan Dia maksa Masuk ke manusia Untuk menyampaikan pesan Sepertinya Tuhan gak bekerja Dengan cara seperti itu deh Itu kayak Kasar Tanda kutip kasar Dan Bukan cara Tuhan sih Sepertinya ya Ya gue bukan pakar disitu Tapi gue gak pernah ngeliat Ada pun Message yang seperti Adam bilang Lewat mimpi Betul Lewat mimpi Dan biasa Kalau memang dia Message-nya positif Gak ada tuh yang namanya Kayak Tolong dong Dateng ke kuburannya Minta bunga setaman Sama teh manis Yang usianya udah 3 tahun Gak ada kayak gitu-gitu Itu bisa jadi Arbis atau Iblis Iya bisa jadi Karena Think about it Arwah ability-nya kan Power-nya kecil Tapi kalau dia indigo sebelumnya Gimana memang punya power Oh itu lain cerita Kalian bertiga meninggal gitu Bang Adam meninggal gitu kan Tiba-tiba Connect Jawaban simpelnya Ini apa gak Adam Setelah kematian gitu kan Jawaban simpelnya gue gak yakin Selama dia manusia ya bang Itu pasti hukumnya sama sih Karena Tuhan itu malah adil Kecuali memang udah di dimensi yang berbeda ya Kecuali memang Tuhan ada sebuah Tugas untuk dia itu beda cerita ya Oh tugas Jadi selama dia manusia Tuhan akan memperlakukan adil Itu aja sih Kalau memang dia spesial Memang ada tugas bener kata lu ya Itu beda Urusan lagi I see Ada yang pengen ditambahin gak sih Soal hari ini Mitos-mitos Kayaknya udah banyak banget Banyak Bicara ya sih Gini Ini Anomali baru belajar satu hal juga Kalau antara Dari antara the clients Atau orang-orang di luar sana Yang sering dapat mimpi Konsisten Mimpi Mimpi konsisten Didatangi Leluhur Atau orang yang sudah mati Kami berani pastikan Itu bukan Yang bersangkutan Karena arwah Tidak punya ability Untuk terus-terusan masuk mimpi Setiap hari Tidak kuat mereka Tapi Tapi yang digaris bawahnya adalah konsisten Konsisten Kalau ada satu setahun sekali Ya itu Konsisten Misalnya dalam seminggu Dia Tiga kali Tiap malam Itu udah pasti astral negatif Astral negatif Hati-hati Kalau mimpi-mimpi Kita ngomongin mimpi Mimpinya gak enak nih Jadi keinget fun money Kalau fun money gimana tuh Dia kan mimpiin orang yang Yang bunuh dia kan Tapi dia kan negatif Dan itu konsisten Iya Negatif Istilahnya dibuat gak tenang lah hidupnya Balik lagi Negatif Jadi kalau dia positif Dan kalau positif pun juga Gak bisa konsisten ya Kali cuma sekali Tapi beda gitu Gak bisa Powernya gak cukup Ini gak laut mimpi Iya kenapa Yang berkali-kali gak ada Yang berkali-kali gak ada lah Iya Terakhir nih ada kasus Tetangga gue dulu Memang ada yang korban homicide Ada Ya gue gak mau sebut namanya Tapi kejadiannya bukan disini Diakini Dia KTPnya daerah sini Tapi di sebelah rumah lu kan Ya bukan lah Jangan gitu dong Intinya dia Langsung aja dia dibunuh Pas kita tanya arwahnya Dia dibunuh Nah ini lanjut lagi Ke real berapa tadi Ketika dia dibunuh Badannya sudah tidak sanggup lagi Menahan jiwanya Karena fungsinya udah rusak Entah dicekeke Entah diapain kan Jiwanya Sorry Arwahnya Cabut Tapi gak dicabut Grim Reaper Dia bilang Gue tanya Lo liat Grim Reaper gak? Liat Tapi cuma nyatet Ada impresi nyatet Nah itu Grim Reaper yang gak nyabut Selama beberapa Bulan ya Lin ya Dia pengen balas dendam Mama pembunuhnya Ada iblis ya? Ada Terus dibilang Kamu gimana? Ya aku berusaha mimpiin Pembunuhnya aja tiap malam katanya Oh ini kayak gitu itu Dan ya Of course Gue harus Tanya sama pelakunya ya Tapi kan gak mungkin Tapi gue rasa Itu pun Gak mungkin tiap hari deh Sanggup Mungkin tiap tiga hari sekali Pas pelakunya lagi lemes Atau apa Karena humans nih Didesign Gak segampang itu Ditembus astral Gak segampang itu Ciptaan Humans nih ciptaan Yang engines Yang sophisticated Yang keren Gak segampang itu Ditembus astral Kecuali dia yang udah bolong kali ya Atau membolongkan diri Dengan kebiasaan Itu bisa terjadi Ya gue bilang tadi Resiko kan Membolongkan diri Dengan kebiasaan Kata-kata lo berat Biasanya imannya lo gak sih Membolongkan diri Misalnya ditindik Kayak aku kan ditindik gitu Oh gak kan maksudnya Orang yang kurang beriman Biasanya kadang kan Yang stress berat Itu kan Biasa kan gampang Ya benar-benar Ada juga yang Membolongkan diri Mungkin maksud lo kayak Sering Ketempat-tempat yang begitu Ya kan Ujung-ujungnya Jadi tembus Saya udah lima tahun kok Konten sama kalian Seringan sama Bang Adam Horor-horor gak bolong-bolong ini Nah lanjut-lanjut Ya Membolongkan diri Dalam maksud gue itu adalah Lo misalnya indigo nih Lo sadar bahwa Lo harus buat pertahanan Nah ini menurut gue Siapapun temen kita Di luar sana The clients Kalau Kalian adalah Let's say indigo Atau orang yang peka At some points Kalian harus punya pertahanan diri dong Siapa lagi yang bisa diandalkan Kalau bukan diri sendiri Bener gak? Jadi Kalau teman-teman The clients One of you adalah indigo Belajar mempertahankan diri Is a must Sebuah kewajiban Nah Kalau udah sanggup Dan bisa Memelindungi diri Tapi Tetap Misalnya melakukan Menjadi mediumisasi Itulah mungkin definisi gue Yang Membolongkan diri Kalau Lo yang melakukan itu Bisa kontrol Ya sudah Tapi kalau gak bisa gimana? Lama-lama kebawa One day misalnya lu lagi santai Gitu ya Di tempat makan Lagi ngobrol sama temen-temen gitu Eh gimana kabar? Nama saya Gak enak men Uncontrollable lagi Uncontrollable Itu kan gak enak Udah bukan jadi sesuatu yang keren lagi Itu udah jadi gangguan Gue ngerasain itu kok Jadi gue punya temen kampus Temen best friend gue juga Gue akhirnya yang tadinya dia Gue kaget ya kan Kesurupan Tapi gara-gara udah sering-seringnya Eh udah ini siapa sih Yang keluar lu Keluar lu Tapi segitunya Keluar tiap hari bro Bayangin aja Langganan Kalau gak ketawa Padahal cowok gitu Jadi suaranya kayak cewek gitu Nah Itu gue gak mau Siapa lagi? Siapa lagi? Itu gue gak mau ngejudge ya Tapi 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 dia tidak sengaja membolongi Ntar dulu Dari cerita lu Gue ngecoba ngeraba memori Cerita lu ya Gue gak mau menjadi prejudis ya Gak mau menghakimi Tapi Deep down gue percaya Ada sekian persen Maybe 50% more Temen lu itu suka jadi tontonan Dan dirasuki Bisa jadi Think about it Think about it Orang waras mana Yang pengen badannya diambil alih terus sama astral Coba Kadang dia caper aja sih Exactly Berarti apa? Berarti dia yang bersedia untuk tidak melindungi diri Malah kadang gue yakin dia pun juga Sometime Dia cuma just drama aja Exactly Wah saya dia bipolar sih Ya lu kenal sih orangnya sih Ya pernah lu sex kan juga Oke lanjut Tapi Tapi bukan berarti Ada orang yang Semua yang kayak gitu Caper ya Ada yang jago memang Full control Pasti ada lah Pasti ada Caper ya Caper ya gue setuju ya Caper ya gue setuju ya Caper ya memang banyak yang full control Oke oke So kalau kayak gitu Apa nih kesimpulannya untuk hari ini Kayaknya kita sudah terlalu lama nih ngobrolnya Oke kesimpulannya gimana Aileen? Kesimpulannya Yang 40 hari katanya baru naik Itu adalah mitos Menurut detektif astral Mitos Ya Jadi tergantung lagi dari yang maha kuasa Dan tergantung juga dari setiap individu arwah itu sendiri Karena tiap arwah juga case nya beda-beda Kita gak bisa sama ratain semua Terus yang kedua Apa? Komunikasi Oh iya Yang kedua Apakah bisa komunikasi dengan astral sekalipun yang terkenal? Yes Bisa Selama Balik lagi yang tadi Kak Wili sudah jelaskan Yang pertama Tuhan yang Yang pertama Dari izin Tuhan Kedua Kemampuan dari indigo Dan ketiga Dari si arwahnya Mau diajak komunikasi atau tidak Dan apakah perlu pakai benda-benda kesayangan Kalau memang indigo tersebut nyamannya dengan hal itu Ya bisa aja Kita tidak bilang itu tidak bisa ya Atau cara-cara yang lain mungkin kita gak tau metodenya Tapi kalau dari detektif astral Biasanya ketika kita ATI Atau gak nanganin kasus Itu kebanyakan Buy foto aja Cukup Kenapa? Karena dari foto itu memudahkan klien kita Dan ketika kita Apa ya Ketika kita investigasi Untuk Apa ya Mempermudah aja Ngapain harus minta barangnya gitu Betul-betul Ya kita juga kalau mau ngontor jadi gak susah sih Sorry-sorry Walaupun ini bagian kesimpulan gue baru sadar Ini bahaya sih sebenarnya Sorry kalau ada klien gak setuju atau gimana Manggil Atau komunikasi sama arwah Kan tadi kan bilang doa Cari energinya Atau Pakai Benda yang dulu Punya dia Walaupun itu bukan cara absolut ya Tapi gue Ini pribadi nih Sangat tidak merekomendasikan pakai mantra Itu Aduh Karena apa? Lo mau manggil Soekarno Atau Loren Atau apa? Mantra itu kan tidak dibuat untuk mereka Mantra itu dibuat sebelum mereka ada Mantra itu generalisir Generalisasi Untuk memanggil Dan Energinya kemana-mana Lasernya itu kemana-mana Dan Lo memanggil jiwa Atau arwah gitu Yang lo harus lakukan adalah Lo panjatkan doa pada Tuhan Pakai kemampuan lo In this case Misalnya Adam gitu Pakai kemampuan kita Berpasrah pada Tuhan Cari energi yang bersangkutan Jangan baca mantra Kalau yang datang jin sama iblis gimana Ya mantra nya buat manggil jin sama iblis Exactly Makanya Tapi ya bermanipulasi sebagai yang dipanggil Yang Kayaknya itu gak sih? Yang gak pakai mantra aja Itu bisa manipulasi Apalagi pakai mantra Mantra ini Konotasinya lebih ke negatif ya Karena kalau doa dan mantra kan sama-sama baca kan Tapi doa konotasinya positif Mantra itu konotasinya negatif Tapi kadang-kadang mantra juga bisa bikin lucu sih Kalau bikin lucu terus Apa nih? Mantra 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 Oke lanjut Bang menurut lo gimana bang? Berarti gini sih Yang namanya mantra itu Pemanggilan tapi gak ada unsur filter ketuhanan bang Gitu Oh ya Merit ya Yang namanya mantra itu pemanggilan Tapi konsepnya tidak Tidak dalam kuasa atau lindungan Tuhan Nah ini bahaya Karena yang datang bisa siapa aja Gitu loh Bisa si A, si B, si C Yang jelas kubu kiri pasti biasanya duluan Walaupun yang datang sesuai yang dituju Karena memanipulasi Ya Apalagi kalau mantra nya bahasa yang lu gak ngerti Misalnya bahasa sansekerta gitu kan Kita gak ngerti gitu Gue sih gak pernah mau lu Berdoa atau baca something yang Maksudnya untuk keperluan astral yang gue gak ngerti Gue gak mau lah Karena bisa dibilang dengan niat aja dalam hati pun Juga berdoa aja udah cukup ya Ini berdoa sih Pemanggilan dengan cara berdoa itu lebih tepat daripada mantra sih Kalau berdoa kan itu terlindungi atas nama kuasa Tuhan tadi Tapi kalau yang namanya mantra itu gak ada sama-sama perlindungan Itu bener-bener kayak siapapun bisa datang Ibarat Woy lu masuk rumah gue nih Siapa aja bisa datang Membuka pintu selebar-lebarnya astral apapun masuk Karena kan ketika kita baca mantra Belum tentu tertuju ke satu Kalau doa tuh bercanda aneh kayak di depan rumah kita ditulis Awas sanjing galak Ada surveillance kamera Awas ada polisi Ini pagar listrik Orang mikir Gitu loh istilahnya Itu komikalnya lah istilahnya Oke Kalau dari lu kesempatannya apa bang? Ada lagi dari Eileen? Ada yang Oh belum selesai Kesempatan dari Eileen nya semua Terus yang kedua Kenapa kita pakai foto Alasannya yang pertama tadi kan kita udah jelasin Mempermudah klien Dan kita ketika orang yang tidak dikenal Ingin kita Yang kelas kita Ya ETI Gak perlu minta barangnya Yang kedua itu karena dari foto aja Sebenernya udah ada energi dari si arwah tersebut Jadi kita bisa tarik memori Dan benangnya Benang energinya Dia arahnya kemana nih Tempatnya dimana Apakah ini arwah yang benar atau enggak Dan balik lagi Memang kita semua harus bisa filter Itu yang paling penting Ketika panggil arwah Ya siapapun orang biasa pun juga bisa panggil arwah Dengan baca mantra Kayak atau enggak kita cari-cari horor aja juga bisa Arwahnya dateng Tapi apakah Itu arwah yang tertuju Yang dimaksud Belum tentu Betul betul Jadi balik lagi ke filter masing-masing Personal praktisi Karena tiap Personal praktisi berbeda Itu filter gue Dan yang terakhir Gue tegasin lagi Yang namanya Original dari arwah itu Enggak bakal bisa masuk ke dalam tubuh manusia Gitu loh Ya kecuali memang ada perantaranya Perantaranya memang mempunyai ability tersebut Nah ditambah lagi mungkin ada tugas dari Tuhan juga Kita kan enggak tahu Tuhan yang punya kuasa Soalnya kan Jadi kita enggak tahu Tapi yang jelas aslinya itu enggak Kebanyakan enggak Dan general itu enggak Dan walaupun bisa Itu pun juga arwah yang didomplengi Ya intinya Kalaupun iya terjadi Berarti Tuhan punya tugas tertentu Yang Tuhan malah tahu Gitu aja Tapi kebanyakan yang terjadi di luar sana Yaitu kebanyakan yang masuk itu Kubu kiri Yang memanipulasi sebagai orang yang dipanggil Atau arwah yang dipanggil Kayak waktu dulu Yang banyak ya Yang tamunida Mediumisasi arwah tamunida Di Thailand Kita enggak ikut campur lah Ya istilahnya yang di Thailand Kita ngomongin di Thailand lah ya Padahal kita udah konten Udah upload gitu kan Konsepnya Kan dia udah ke atas ya Karena logika gini bang Masa iya seorang arwah yang Energinya kecil Tiba-tiba dia besok menggerakkan badan Nangis-nangis Dan gosok-gosok kakek gitu Kayaknya Enggak masuk akal gue sih Bisa nyapo sama kapel gak sih Boleh juga sih di rumah gue Boleh juga Dan terakhir mungkin Ada pesan-pesan lain Gue ngomongin pesan Bukan kesimpulan Oke Pesan ya Dari gue teman-teman semuanya Janganlah kita mengkategorisasikan Bahwa arwah atau jiwa Adalah jin atau iblis Karena tidak semua jiwa Adalah jin atau iblis Ada yang namanya arwah Ada yang namanya arbis Ada yang namanya jin Ada yang iblis Remember One day we all die Dan gue selalu ngomong ini Ke penonton Bagaimana perasaan kita Kalau hanya dalam waktu 24 jam Kita yang diakui sebagai saudara Dalam tulang dan daging Setelah kita meninggal Kita dianggap iblis Bagaimana perasaan kita Itu dari gue Lu bang Pesan dari gue hati-hati dengan hati Karena Tuhan Mengecek dan menilai dari hati Maka dari itu Tuhan gak bisa dibohongi Titik Oke Sip Kalau gitu itu adalah Konten portal kita hari ini Dan pesan dari gue Buat kalian semua Jangan terlalu banyak Makan opor Sama rendang Nanti kalian Lebaran beneran Lebaran Tapi enak kamu Enak banget dong Eh dong kamu kapal lebaran Apa mau aku lebarin Aku ada tambahan Tadi aku coba tanya Abstrak alam Ketika kameranya mati Abstrak alamnya mengatakan Tuhan menyayangi Semua ciptaannya Tuhan yang paling Tahu ciptaannya Jadi ada baiknya Untuk menghargai Semua ciptaannya Menghargai bukan berarti Menyembah Sampai situ Cakep Menghargai bukan berarti Menyembah Kalau gue beda Menghargai Harus dibeli Sampai jumpa Kalau kayak gitu Dibeli apanya Ya kan Lu menghargai sesuatu Ya harus dibeli dong Ternyata kan udah dihargain Udah di label Kalau di ipin-opin Namanya apa itu ya Semua di bisnisnya itu apa ya Gue gak nonton Opin-ipin Tampang seseram ini Nonton dia Opin-ipin Wow Dan kalau kayak gitu Sampai jumpa Di konten kita next selanjutnya Bersama Jesseline Mungkin nanti Ataupun sama siapapun Terima kasih buat semuanya Dan sekali lagi Minalain Mohon maaf Lahiran batin Dan seluruh Detective Astral Crew dan juga staff Pamit dan undur diri Sampai jumpa di next konten Wassalam Bye-bye Sampai jumpa di next konten Sampai jumpa di next konten Sampai jumpa di next konten